Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat selamat datang di MHMZ channel teragam video Oke sobat di video ini saya akan memberikan trik bagaimana cara mengatasi memori internal ataupun memori telepon penuh Padahal di hp kita tidak banyak aplikasi yang terinstall dan tidak banyak file yang kita simpan pada memori telepon ataupun memori internal pada hp samsung kita Nah disini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengatasinya Nah disini cara pertama adalah menghapus aplikasi yang tidak digunakan Nah tentunya disini kita tidak bisa menghapus ataupun menginstall aplikasi bawaan dari hp tersebut Nah jadi bagi sobat yang ingin menghapus aplikasi bawaan dari android Jadi sobat harus mengerut hp sobat terlebih dahulu Baru sobat itu bisa menghapus aplikasi bawaan pada android Nah disini kita harus menghapus aplikasi yang tidak sering kita gunakan Nah disini saya contohkan Saya tidak sering memainkan game yang ini Ini adalah sebuah game Nah ini saya tidak sering memainkannya Dan disini aplikasi happy mode Ini dua aplikasi ini tidak sering saya gunakan Nah disini saya akan menghapusnya Nah mungkin dari sebagian sobat Bahkan rata-rata sobat menghapus aplikasinya itu seperti ini Kalau sobat tahan aplikasinya kemudian langsung menggesernya ke hapus instalasi Nah dengan cara itu sering digunakan bagi sebagian besar pengguna android Nah namun dengan sobat menghapus atau menginstall aplikasi seperti itu Maka akan terdapat file sampah yang tersisa pada android sobat Nah untuk cara mengatasinya Supaya tidak ada file sampah yang tersisa Kita buka pengaturan Kita menghapus atau menginstall aplikasinya itu melewati pengaturan Kita pilih opsi aplikasi Kemudian kita cari aplikasi yang mau kita uninstall Nah disini saya akan menginstall ataupun menghapus game block tank wars 2 Kita pilih aplikasi ataupun game yang mau kita uninstall Kemudian setelah masuk ke sini Kemudian kita pilih penyimpanan Kita hapus datanya terlebih dahulu Nah dengan kita menghapus datanya berarti aplikasi ini tidak menyimpan data apapun Nah kemudian kita kembali Setelah itu kita klik hapus installan Kita klik hapus installan Oke Nah begitu juga dengan aplikasi yang lain Disini saya akan menghapus juga aplikasi happy mode Kita klik aplikasinya Pilih penyimpanan Hapus data Kemudian kembali Dan klik hapus installan Nah begitulah cara pertama untuk mengatasi memori telepon penuh Nah cara yang kedua adalah Sobat menonaktifkan aplikasi yang Aplikasi bawaan android Sobat yang tidak sobat gunakan Nah tapi disini tidak semua aplikasi pada android bisa dinonaktifkan Baik caranya adalah Pertama kita kembali ke pengaturan Kemudian pilih aplikasi Kemudian kita pilih aplikasi yang mau kita nonaktifkan Nah disini saya akan menonaktifkan drive Disini saya tidak sering menggunakan drive Kita klik Kemudian kita pilih penyimpanan seperti tadi Kita hapus datanya dulu Supaya aplikasinya itu tidak menyimpan data apapun Kemudian kita pilih nonaktifkan Nah ini berarti aplikasinya itu sudah dinonaktifkan Dengan kita menonaktifkan aplikasi yang tidak sering kita gunakan Akan mengurangi penyimpanan telepon kita Nah disini saya juga akan menonaktifkan email Kemudian kita pilih penyimpanan lagi Kemudian hapus data Kemudian kembali Nah disini karena tidak ada opsi nonaktifkan Berarti ini menandakan bahwa email tidak bisa dinonaktifkan Nah kita pilih aplikasi lain Nah disini saya akan menonaktifkan foto Kita klik penyimpanan Hapus data Kemudian pilih nonaktifkan Nah ingat disini tidak bisa Menghapus atau menguninstall aplikasi bawaan android Kecuali sobat mengerut hp sobat terlebih dahulu Oke sobat cukup sekian dulu Tips bagaimana cara mengatasi Memori telepon ataupun memori internal hp samsung penuh Oke sobat jangan lupa subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya Supaya sobat bisa mendapatkan informasi terbaru Apabila channel ini mengupload video baru Jangan lupa like video ini Dan jangan lupa share ke teman-teman sobat Supaya bisa memberikan manfaat kepada banyak orang Oke sobat akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton